Intro Sebelum menyerahkan bantuan tunai, Presiden Jokowi Dodo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyapa sejumlah pedagang dan warga yang berada di kawasan Malioboro. Presiden Jokowi menyebut bantuan tunai ini diperuntukkan untuk 1 juta pedagang di seluruh Indonesia. Setiap pedagang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp1.200.000 untuk satu kali penyaluran. Meresmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk para pedagang kaki lima dan warung-warung kecil. Sebanyak, di seluruh Indonesia nanti sebanyak 1 juta PKL dan warung. Diberikan bantuan sebesar Rp1.200.000. Kurang enggak? 1.200.000 cukup, menurut hitungan kita cukup. Dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pedagang Malioboro yang menerima bantuan mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah. Sejumlah pedagang mengatakan akan menggunakan bantuan tunai untuk tambahan modal. Pedagang juga berharap pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka kembali sehingga PKL atau pedagang kaki lima khususnya di kawasan Malioboro mendapat pembeli. Saya bersama salah satu pedagang yang menerima bantuan ada Bu Sumira. Bu Sumira, selamat sore. Sehat Ibu? Iya. Ibu gimana tadi ketemu Presiden ceritanya? Tenang sekali, tenang sekali. Apalagi sama Pak Sri Sultan juga. Tadi juga Pak Jokowi bilang sesuatu ya Bu, kurang apa enggak? Kurang. Tapi, 1.200.000 ya Bu ya. Pak Jokowi bilang apa lagi Bu, tadi pas ketemu Ibu? Ya, kalau Pak Jokowi enggak bilangnya ya, enggak biasa-biasa saja. Tapi kalau tadi yang menanya itu, apa itu wartawan-bartawan itu sama DRRI itu. Saat memberi bantuan, Ibu, apa pesan dari Presiden kepada Ibu dan pedagang yang lain? Kelihatannya enggak pesan itu. Enggak ya, jadi memberi bantuan, bantuannya cukup, dan lain-lain. Ibu akan pakai untuk apa uang bantuan dari pemerintah ini Bu? Ya, untuk pulaan kembali, karena kemarin-kemarin itu aku punya apa itu, enggak seperti yang lain tuh, jualannya agak sendet gitu. Ibu, jualan apa di sana? Di sini jualan Pak Pia. Oke. Ibu, cerita dong saat pandemi, itu gimana keadaan di sana? Tadi Ibu bilang tersendat dan lain-lain. Tapi cerita Bu, seperti apa situasinya? Ya, sepertinya, artinya ya kok enggak laku jualan. Mau pulaan, apa, 20, 5 dus, payunya 3 dus, 4 dus gitu. Yuk, 3 hari kemudian, itu enggak laku. Kalau dikembalikan, Kak, enggak mau. Itu saya kasihkan teman-teman yang, apa itu, memperiara lele itu lho. Jadi lakunya yang biasanya cukup banyak selama pandemi jadi berkurang gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau sekarang gimana, Bu? Sekarang itu ya agak sedikit laku gitu. Di layar Kompas TV tadi Ibu menunjukkan uang, bantuan dari pemerintah. Jadi uang ini akan Ibu pakai untuk nambah modal. Cerita Bu soal itu, Bu. Iya, nambah modal. Gitu. Gimana nanti uang itu buat jualan Pak Pia juga atau ada usaha yang lain? Pak Pia juga. Kalau sekarang udah mulai rame, Bu, pembelinya? Iya, rame. Tapi enggak seperti yang dulu gitu. Ini kan wisatawan masuknya baru sedikit. Apa harapan Ibu untuk pemerintah? Apalagi yang ingin Ibu sampaikan? Kalau tadi kan ketemu Presiden dan Menteri, tentu enggak banyak yang bisa dikatakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, yang saya sampaikan, ini... Pak, apa, konfet ini segera selesai. Dan semuanya bisa cari makan seperti semula gitu aja. Malioboro sekarang seperti apa, Bu? Maksud saya situasinya, terus protokol kesehatannya juga apakah diterapkan dan lain-lain. Ibu bisa cerita soal itu? Ya, kalau sekarang rame ya, rame sekali. Aku sudah tadi jualannya sudah hampir 300. Wisatawan juga sudah mulai rame lagi di sana, Bu, atau gimana? Sudah mulai rame. Baik. Semoga Ibu sehat terus, pandeminya juga berakhir seperti yang Ibu bilang. Jangan lupa, Ibu, patuhi protokol kesehatannya juga supaya pandeminya selesai, Ibu. Terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Ya, ya, ya.